Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bisa bersuah kembali dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, judul renungan yang disampaikan pada pagi hari ini saya beri judul Menjadi Kuat di Dalam Tuhan. Dan pembahasan firman Tuhan akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, saudara, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang berbahagia, firman yang barusan kita dengar merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Bagian yang pertama ini saudara, temanya atau inti dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca barusan, adalah menanyakan mengapa Rasul Paulus harus mengingatkan tentang perkara ini kepada jemaat di Efesus. Mengapa jemaat di Efesus ini harus diingatkan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan? Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada di penjara di Roma. Dan ketika itu saudara, jemaat di Efesus dalam kondisi yang baik. Kota Efesus merupakan kota yang terbesar kedua di dalam kerajaan Romawi. Yang pertama adalah kota Roma, dan Efesus merupakan kota pelabuhan dan yang terbesar yang kedua. Ekonominya berjalan dengan baik, tetapi pada waktu itu saudara, terjadilah kesulitan ekonomi di kota Efesus ini. Sehingga penduduknya ini berlomba-lomba untuk memajukan ekonominya. Rasul Paulus mendengar bahwa mereka mulai undur dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk menaikkan kondisi perekonomiannya, lalu mulai meninggalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Perlu saudara ketahui saudara, bahwa sebelumnya Rasul Paulus sudah pernah dua kali mengunjungi kota Efesus ini. Yang pertama, waktunya tidak terlalu lama. Tetapi di dalam kunjungannya yang kedua, Rasul Paulus bersama-sama dengan jemaat di Efesus ini, waktunya cukup lama, yaitu selama tiga tahun. Sehingga Rasul Paulus mempunyai kedekatan secara pribadi dengan jemaat di Efesus pada waktu itu. Saudara bisa membayangkan, Rasul Paulus berada di penjara. Penjara Roma saudara. Sebagai seorang tahanan politik. Dia itu terkungkung dalam ruang yang sempit. Tidak mempunyai keleluasaan untuk bergerak. Tidak bisa keluar dalam kondisi yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi Rasul Paulus bisa menulis surat seperti ini kepada jemaat di Efesus. Supaya jemaat di Efesus ini menguatkan hatinya di dalam Kristus. Saudara terkasih, bukankah terbalik saudara? Bukankah seharusnya jemaat di Efesus yang menulis surat kepada Rasul Paulus? Rasul Paulus, engkau harus menguatkan hatimu di dalam Yesus, di dalam Kristus. Bukankah seharusnya demikian? Tetapi ini yang terjadi saudara. Justru Rasul Paulus lah yang menulis surat kepada jemaat di Efesus. Mengapa bisa terjadi demikian saudara? Saudara yang terkasih, jawabannya saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya. Sang anak rupanya mengalami banyak sekali masalah di dalam kehidupannya. Dia merasa di dalam pekerjaannya dan di dalam kehidupannya, satu masalah belum selesai sudah timbul masalah yang lain. Dan dia merasakan kehidupannya sungguhlah berat. Lalu dia bertanya kepada ayahnya yang bijaksana, Pak, mengapa hidup saya ini terasa sedemikian berat? Satu masalah belum selesai, sudah timbul masalah yang lainnya. Sang ayah yang bijaksana tidak menjawab pertanyaan dari sang anak. Tetapi dia mengambil sebutir kentang saudara. Dia masukkan ke dalam panci. Kemudian dia ambil sebutir telur, dia kemudian taruh lagi di dalam panci yang kedua. Dia ambil dua sendok kopi, dia taruh di dalam panci yang ketiga. Oh rupa-rupanya sang ayah ini adalah seorang koki masakan. Dan dia mencoba menjawab pertanyaan itu dengan meletakkan ketiga benda itu saudara. Lalu dia menyalakan api dan merebus ketiga benda itu selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit kemudian, lalu sang ayah menyuruh untuk anaknya itu untuk maju. Engkau lihatlah ketiga benda ini. Apa yang terjadi? Sang anak melihat, lalu melihat bahwa ini adalah hanya sebutir kentang, hanya sebutir telur, dan kopi di dalam air yang mendidih. Lalu sang ayah berkata, ayo peganglah. Ketika kentang itu dipegang, kentang itu menjadi sangat lunak, dan ketika dipegang dengan keras, lalu kentang itu menjadi hancur. Ketika pemuda itu melanjutkan memegang telur, telur itu menjadi keras. Lalu sang ayah menyuruh untuk membukanya. Ketika dibuka, telur yang semula berupa cairan, karena belum matang, setelah dibuka kulitnya, menjadi telur yang sudah keras. Kemudian kopi itu, setelah diaduk, lalu terciumlah bau yang harum dari kopi itu. Sang ayah lalu berkata kepada anaknya, anakku, demikianlah kehidupanmu. Bagaimana responmu ketika engkau mengalami masalah, sama seperti respon yang terjadi dari ketiga benda ini. Ada yang mula-mulanya keras, dia merasa dirinya kuat, tetapi ketika mendapatkan air yang mendidih, lama-kelamaan dia menjadi lunak, dan setelah mendidih terus, lalu akhirnya menjadi hancur. Ada pula yang semula lembut, semula berupa cairan, tetapi ketika mendapatkan air yang mendidih, dia lalu menjadi keras, dan menjadi semakin keras. Tetapi engkau lihatlah, kopi ini, ketika dia itu mendapatkan air yang mendidih, dia akhirnya larut, dia menyatu dengan air itu, lalu mengeluarkan bau yang harum, dan engkau bisa melihat dari ketiga benda ini, mana yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah seperti kopi, yang mendapatkan air yang mendidih itu saudara. Di dalam kehidupannya yang sulit, dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam karirnya. Dia itu di penjara saudara, dia itu terbatas, karirnya hancur, kemudian ketika dia menginjili, menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di Yerusalem, kepada bangsa Yahudi, mereka itu menolak Rasul Paulus, bahkan mereka ingin membunuhnya, mereka melempari Rasul Paulus dengan batu saudara. Betapa hancur hatinya, dan bukan itu saja, Rasul Paulus akhirnya berada di penjara. Tetapi ternyata saudara, penjara tidak mengakibatkan Rasul Paulus itu menjadi hancur. Dia menguatkan hatinya saudara. Penjara tidak membuat hatinya keras, membuat hatinya undur dari Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Justru ketika Rasul Paulus berada di penjara, dia tetap mengeluarkan bau yang harum, wangi yang harum. Pelajaran yang pertama saudara, ketika kita mengalami banyak sekali perkara di dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan undur dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Atau jangan kecewa terhadap Tuhan. Tetap kita berkarya seperti Rasul Paulus saudara. Menguatkan jemaat-jemaat yang lainnya. Sehingga ketika menguatkan jemaat yang lainnya, iman kerohaninya justru terbangkit saudara. Rasul Paulus bisa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Ketika dia senantiasa bersandar kepada Yesus, di dalam sendi-sendi kehidupan yang sangat sulit, dia tetap bisa bertahan. Kita lanjutkan saudara dengan pembahasan yang kedua. Marilah kita kembali membuka Alkitab kita, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara terkasih, Rasul Paulus ini menuliskan dengan sebuah awalan, yaitu akhirnya. Ujungnya saudara, bagaimana yang terpenting di ujung kehidupan kita. Bukan awalnya ketika kita ini mengikuti Tuhan Yesus. Bukan ketika kita masih aktif di dalam pelayanan untuk menyampaikan kabar sukacita. Pelayanan kita untuk melayani Tuhan Yesus. Prosesnya bukan itu yang penting saudara. Rasul Paulus menuliskan, akhirnya kita ini harus tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara terkasih, mengapa kita ini harus kuat di dalam Tuhan? Bukankah satu hal yang manusiawi saudara? Karena banyak sekali masalah dan persoalan, kita ini cenderung untuk menjadi lemah. Seiring dengan usia kita pun, kita cenderung menjadi lemah saudara. Sulit sekali kita ini bisa mempertahankan kekuatan kita secara waktu dan secara fisik. Rasul Paulus betul-betul menyadari kondisi seperti itu. Dan bukan hanya kondisi fisik yang diingatkan oleh Rasul Paulus, tetapi sesungguhnya adalah kondisi kerohanian jemaat. Pada waktu itu khususnya adalah jemaat di Efesus. Apa yang terjadi saudara? Mengapa harus kuat di dalam Tuhan? Saudara marilah kita kembali membuka Alkitab kita, kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kerohanian seseorang itu cenderung untuk semakin melemah. Kenapa saudara? Karena tantangan dan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita mengakibatkan kita ini menjadi semakin undur untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan hal ini saudara terjadi di dalam jemaat Efesus pada waktu itu. Ketika Rasul Paulus masih menjadi gembala sidang di dalam jemaat di Efesus. Rasul Paulus melihat iman kerohanian jemaat pada waktu itu bangkit saudara. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu. Kondisi kerohanian jemaat di Efesus menjadi semakin lemah. Kenapa? Tantangan dan kehidupan mengakibatkan seseorang bisa menjadi lemah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Proses ketika seseorang dari kuat menjadi lemah itu biasanya prosesnya sangat cepat. Tetapi sebaliknya saudara. Ketika seseorang itu dari kondisi yang lemah ingin menjadi kuat prosesnya itu ternyata lama sekali. Beberapa bulan ini saudara, saya kehilangan sebuah hal yang menjadi gaya kehidupan saya itu sekian lama. Mungkin ada 10 tahun lebih saudara. Saya mempunyai sebuah kegiatan yaitu saya senantiasa masuk di dalam gym, fitness saudara. Seminggu dua kali saya rutin. Saya menganggap bahwa ini adalah mid time saya. Waktu saya ketika jenuh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan saya, lalu saya melakukan fitness ini saudara. Dan sudah bertahun-tahun sehingga seolah-olah menjadi gaya hidup setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis melakukan kegiatan ini. Tetapi selama 4 bulan ini, saya tidak bisa melakukan kegiatan ini. Saya betul-betul berhenti. Saudara sekian lama untuk membentuk kekuatan saya, untuk menjadi semakin kuat. Bukan satu tahun, bukan dua tahun. Lebih dari 10 tahun. Ternyata waktu yang 10 tahun ini lenyap hanya dalam waktu 1-2 bulan. Apa yang terasa saudara? Baju yang semula sempit, eh sekarang jadi longgar saudara. Sehingga dalam satu bulan pun saya melihat, wah kenapa tubuh saya menjadi kendor kembali padahal hanya satu bulan saya tidak melatih tubuh saya. Kemudian semakin lama menjadi semakin lemah dan semakin kendor. Baru hanya dua bulan, tiga bulan dan pada hari ini sudah menginjak empat bulan. Karena tubuh menjadi semakin lemah dan semakin kendor. Kenapa saudara? Karena mulai undur dari melatih tubuh saya. Saudara itulah yang akan terjadi ketika kita undur dari Tuhan. Kita mungkin melatih kerohanian kita sekian lama. Bertahun-tahun saudara. Ada yang mungkin lebih dari 10 tahun. Tetapi hati-hati saudara. Mungkin dalam satu bulan, dua bulan, atau empat bulan ini. Lalu kita mulai undur dari melatih kerohanian kita. Hati-hati saudara. Urat kerohanian kita bisa menjadi lemah. Urat kerohanian kita bisa menjadi kendor. Lalu kita mulai merasa nyaman saudara. Untuk tidak usah datang ke rumah Tuhan. Di rumah beribadah itu menjadi lebih nyaman. Tidak perlu repot-repot untuk berdandan. Kemudian tidak perlu melakukan perjalanan. Cukup di rumah saja. Saudara hati-hati saudara. Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Bisa mengakibatkan kita ini menjadi lemah. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus saudara. Mengapa kita harus kuat di dalam kehidupan ini. Tantangan kehidupan. Persoalan di dalam kehidupan kita. Bisa mengakibatkan iman kerohanian seseorang bisa menjadi lemah. Itu merupakan pembahasan di dalam poin yang kedua. Yang ketiga saudara. Apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita lakukan. Supaya iman kerohanian kita tetap kuat. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara marilah kita membuka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 bagian yang pertama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap. Cukup sampai di situ dulu. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus. Jadi berdirilah tegap. Saudara, ini adalah sebuah surat atau perintah yang sungguh menarik saudara. Ternyata perkataan yang pertama, nasihat yang pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu. Suruh untuk berdiri tegap. Saudara, berdiri tegap. Apa artinya saudara? Ini adalah sebuah sikap untuk bersiap sedia. Di dalam kondisi di penjara. Apa yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus. Apalagi di penjara Roma yang terkenal karena penjara yang kuat. Dia bisa melihat sikap-sikap dari prajurit Romawi pada waktu itu. Prajurit Romawi pada waktu itu menjadi prajurit nomor satu yang menguasai dunia. Dan Rasul Paulus bisa melihat sikap dari prajurit bangsa Romawi pada waktu itu. Yaitu mereka itu berdiri dengan tegap dalam kondisi yang siap sedia untuk menghadapi peperangan. Saudara, musuh yang paling sulit yang dihadapi adalah musuh yang tidak terlihat. Sebuah benteng yang kuat saudara. Tetapi ketika menghadapi musuh-musuh yang tidak terlihat. Sekuat-kuatnya benteng itu tidak tahu musuh mana yang akan menyerangnya. Mungkin ada yang masuk lewat saluran airnya. Mungkin di sekeliling benteng itu ada sungainya. Tetapi kalau tidak terlihat sekuat-kuatnya benteng mereka tidak tahu mana yang harus mereka jaga. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita adalah musuh yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita ini harus bersiap sedia. Kita siap karena kita harus menghadapi banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya membawakan firman tentang perlengkapan senjata Allah ini ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melayani, membawakan KKR di Sandung Tambun. Sandung Tambun adalah sebuah kota yang kecil, sebuah tempat yang kecil saudara. Mungkin kalau dikatakan sebuah kota kurang tepat, bisa disebutkan sebagai desa. Dan selama beberapa hari kami beserta dengan rekan-rekan melayani di sana. Dan saya mendapatkan kehormatan untuk memimpin di dalam sesi KKR. Dan saya membawakan sesi ini saudara. Perlengkapan senjata Allah. Tetapi pada waktu itu saya tidak membawakan seperti sekarang. Tetapi saya banyak membahas tentang senjata perang Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini bisa bertempur menjadi prajurit Allah. Saudara kita tidak akan membahas tentang sesi KKR-nya. Tetapi ada yang luar biasa yang terjadi ketika membawakan KKR itu. Bertepatan dengan KKR pada waktu itu di Sandung Tambun, anak-anak usia sekolah, mereka juga mengadakan kegiatan bina iman. Dan di dalam bina iman selama beberapa hari itu, saya melihat hal yang luar biasa yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan bina iman. Dari pagi-pagi jam 7 pagi mereka sudah berkumpul di gereja dan melakukan ibadah sampai malam hari. Karena malam harinya adalah sesi KKR. Ketika mengawali ibadah mereka berdoa cukup lama. Mengakhiri ibadah mereka berdoa cukup lama siang hari. Kemudian siang harinya ada sesi untuk berdoa memohon roh kudus. Sore harinya kemudian mereka berdoa dengan cukup lama juga. Saudara untuk usia anak-anak kecil seperti itu, bukan sebuah hal yang mudah untuk bisa mengikuti sesi dari pagi sampai malam. Tapi apa yang mereka pertontonkan saudara? Mereka mengikuti seluruh sesi dengan baik, dengan kesungguhan hati, dengan luar biasa. Dan sesi yang betul-betul menggugah hati saya adalah ketika mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan begitu bersungguh-sungguh saudara. Sehingga ketika memuji Tuhan mereka itu bisa menangis. Kenapa mereka bisa menangis? Karena mereka begitu menghayati pujian yang mereka nyanyikan. Sampai setelah lagu yang mereka nyanyikan itu selesai, mereka tidak berhenti menangis. Saudara, sudah sekian lama saya tidak pernah melihat jemaat di kota saya. Ketika memuji Tuhan mereka itu bisa sampai menangis saudara. Dan anak-anak kecil di sana, seorang menangis, yang lainnya ikut menangis. Lalu ketika ditanya, mengapa kamu sampai menangis begitu? Sang anak sambil bercucuran air matanya, dia berkata, saya teringat orang tua saya. Orang tua saya meninggalkan saya untuk bekerja. Ada yang menyadap karet dan pergi berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Ada yang menjadi bercocok tanam saudara. Bukan bercocok tanam di kebunnya sendiri, tetapi mereka harus pergi jauh. Mereka mencari ladang yang kosong, lalu mereka mulai menanam di situ. Mendirikan sebuah tempat yang ala kadarnya, supaya mereka itu bisa tidur. Berapa lama lalu mereka harus mengambil, memanen hasil tanamannya? Ada yang satu bulan, dua bulan. Meninggalkan keluarganya dan anaknya. Sehingga ketika mereka memuji Tuhan, mereka teringat kepada orang tuanya. Lalu berkata, Tuhan orang tua saya bekerja membanting tulang untuk saya. Dan saya itu tidak punya siapa-siapa lagi. Oleh karena itu, saya ingin menyerahkan hidup saya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Saudara bayangkan, seorang anak kecil bisa berkata seperti itu. Karena tidak ada harapannya, sampai orang tuanya pun tidak bisa diharapkannya. Dia itu akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, hati siapa yang tidak hancur ketika seorang anak bisa berkata seperti itu. Dia menangis ketika memuji Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan itu yang menjadi pemimpin di dalam kehidupannya. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa dia andalkan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita pernah punya hati seperti itu? Ada kesiapan saudara di dalam hati kita. Saya ingin menjadi kuat karena Tuhan lah yang menjadi kekuatan di dalam hidupku. Atau jangankan seperti itu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Lalu karena persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, malahan kita undur di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus berdiri dengan tegap. Kita siap sedia seberat apapun masalah yang dialami di dalam kehidupan kita. Kita tetap berdiri tegap. Karena Tuhan lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat saudara. Kita buka kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara perhatikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, setelah yang diberkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus sudah diperlengkapi dengan senjata Allah. Dan syarat untuk tetap berdiri adalah menggunakan seluruh senjata Allah itu saudara. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, atau sebagian saudara. Tetapi kalau ingin kita ini tetap bisa berdiri dengan tegap, Rasul Paulus mengingatkan, pakailah seluruh senjata perang Allah itu. Apa senjata perang Allah itu saudara? Kita lanjutkan saudara, di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-14, sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Jadi berdiri adalah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita ingin membahas senjata ini satu persatu, waktu yang dibutuhkan menjadi terlalu panjang. Saya akan menjelaskannya hanya secara singkat saudara. Hal yang pertama yang harus disiapkan, yaitu berikat pinggang saudara. Ikat pinggang apa saudara? Ikat pinggang kebenaran. Saya semula heran saudara, kenapa ikat pinggang ini menjadi hal yang pertama yang harus disiapkan. Bukankah kalau kita membayangkan, kalau kita ini berperang, menggunakan perlengkapan perang, untuk melengkapi tubuh kita, kita akan mempersiapkan apa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mempersiapkan pedangnya terlebih dahulu, atau baju jirahnya terlebih dahulu, atau ketopong helmnya terlebih dahulu. Tapi kenapa harus ikat pinggang ini yang terlebih dahulu, yang didahulukan. Saudara terkasih, ikat pinggang ini menunjukkan kesiapan saudara. Dia ini menopang dari tubuh yang bagian atas dan tubuh yang bagian bawah ini, supaya ketika ikat pinggang itu dikenakan, lalu seorang itu tidak akan mungkin menjadi bungkuk seperti ini. Kenapa? Karena ada yang menopang secara kencang di pinggangnya, dan ikat pinggang itu terdiri dari ikat pinggang yang keras, dari besi saudara. Sehingga ketika ikat pinggang itu dikencangkan, lalu kita menjadi tegap, dan tidak mungkin menjadi bungkuk atau lemah seperti ini. ikat pinggang ini tempat menempelkan pedang. Kalau prajurit itu naik kuda, pedang itu ditempelkan ke ikat pinggang. Bahkan kalau membawa perisai, perisai itu tidak mungkin dipegang-pegang seperti begini saudara. Dia itu ditempelkan juga di ikat pinggang. Kalau ikat pinggang itu tertinggal atau lepas saudara, maka senjata dan pertahanan menjadi tidak ada. Kebenaran harus terikat dengan kencang di dalam kehidupan kita. Tanpa kebenaran itu saudara, kita tidak mungkin akan berdiri tegap. Kebenaran itu harus dipegang erat-erat. Kalau kita tidak memegangnya, kita tidak akan bisa berdiri terus. Begitu menghadapi badai masalah, kita akan mudah sekali jatuh. Ikat pinggang melambangkan kesiapan kita menghadapi persoalan. kemudian saudara, baju jirah keadilan. Baju jirah itu melindungi bagian yang penting saudara. Yaitu bagian seluruh organ-organ yang terletak di badan kita, di tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, dilindungi oleh baju jirah. Isinya apa saudara? Keadilan. Apa yang kita terima di dalam kehidupan ini saudara? Sesungguhnya bukan karena perbuatan kita. Bukan karena hasil karya kita. Tapi semuanya adalah karena berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga karena berkat kasih karunia, seluruhnya adalah berasal dari Tuhan. Tidak ada seharusnya di dalam kehidupan kita untuk menyombongkan diri. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Jadi selain kita tidak perlu menyombongkan diri, kita tidak perlu iri hati melihat seseorang itu menjadi maju di dalam kehidupannya. Atau yang lain diberkati luar biasa di dalam kehidupannya. Karena kita yakin bahwa keadilan Tuhan itu adalah masing-masing orang mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri. Ada seseorang yang diberkati luar biasa. Kita seharusnya bisa bersuka cita saudara. Dan kita senantiasa bersuka cita. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara kalau kita merasakan keadilan seperti itu di dalam kehidupan kita. Padahal masalah yang sebesar apapun menerpa di dalam kehidupan kita. Kita tetap akan bisa berdiri dengan tegap. Selanjutnya apa lagi saudara? Berkasutkan kerelaan. Kasut itu adalah alas kaki kita. Ketika kita tidak menggunakan kasut itu saudara. Kita enggan untuk berjalan. Kita berjalan sedikit. Kita gak bisa saudara. Kenapa? Karena kita tidak memakai alas kaki. Apa artinya saudara? Tuhan memberikan hikmat, karunia, dan talenta di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun. Engkau harus berkarya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasut kepadamu. Tetapi kenapa engkau tidak mau melayani Tuhan? Karena tidak memiliki kerelaan. Kalau tidak menggunakan kasut itu berarti apa saudara? Perlengkapan senjata Allah itu menjadi tidak lengkap. Karya keselamatan menjadi tidak lengkap. Karena kita belum berkarya untuk Tuhan. Apalagi saudara? Menggunakan perisai iman. Ketika kita menggunakan perisai iman ini. Perisai ini untuk apa saudara? Musuh kita menggunakan panah. Musuh kita menggunakan pedang. Kita mau maju. Gak bisa saudara. Kenapa? Takut kena panah dan kena pedang. Tetapi kalau kita punya perisai. Musuh di depan kita tetap maju. Karena kita punya tameng ini saudara. Saudara kalau kita tidak punya iman. Kita tidak mungkin maju. Kerohanian kita akan tetap seperti itu. Karena kita tidak beriman. Mengalami sedikit masalah kita undur dari Tuhan. Saudara seiman kita mengecewakan kita. Kita tidak datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kita tidak menggunakan tameng iman ini. Tetapi kalau kita mempunyai iman. Walaupun sedemikian berat. Perkara yang menerpa di dalam kehidupan seseorang. Dia akan tetap melangkah maju. Memakai ketopong keselamatan. Ketopong itu helm saudara. Dan ketika berperang. Helm yang digunakan adalah helm yang kuat. Yang terbuat dari besi. Untuk melindungi kepala kita. Yang fungsinya apa saudara di dalam kerohanian kita. Ketopong itu untuk melindungi pikiran kita. Pikiran tentang apa saudara? Yaitu keselamatan kita. Kalau seseorang berpikir bahwa penuh dengan ketakutan. Endak mengerjakan ini tidak takut dan tidak berani. Tidak berani mengambil resiko saudara. Kenapa? Wah ini mengancam karir saya. Mengancam pekerjaan saya. Mengancam keluarga saya. Dan segala macam yang dikhawatirkan di dalam kehidupannya. Saudara. Tidak perlu seperti itu. Karena kita ini mendapatkan jaminan keselamatan. Walaupun nyawa kita yang dipertaruhkan. Kita tidak perlu takut. Karena di balik kehidupan kita. Ada sebuah jaminan keselamatan. Seorang prajurit yang berpikir takut mati saudara. Dia tidak akan berani untuk maju berperang. Dia akan diam saja. Mungkin dia akan sembunyi. Dan tidak mungkin untuk memenangkan pertempurannya. Tetapi. Seseorang. Yang berani. Maju terus. Dan dia tidak berpikir untuk keselamatannya. Karena apa? Jaminan keselamatannya itu dia miliki. Dia akan bertempur dengan gagah berani. Dan akan memenangkan pertempurannya. Yang terakhir saudara. Dengan pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa. Karena pedang roh ini adalah satu-satunya cara yang ofensif saudara. Untuk memenangkan pertempuran. Memenangkan peperangan. Jadi seringkali orang menggunakan firman Tuhan ini untuk berperang dalam tanda kutip. Mempertahankan argumentasinya. Menyerang ajaran orang lain. Apakah seperti itu saudara? Menggunakan pedang roh untuk mengalahkan orang lain. Bukan seperti itu. Bukan sama sekali bukan seperti itu. Pedang roh ini artinya apa saudara? Ketika seorang menggunakan pedang. Dia itu tidak bisa hanya mengandalkan teori saja. Dia belajar tentang firman Tuhan saja. Wah ini kalau cara berperang. Menggunakan pedangnya harus begini, harus begini, harus begini. Apakah cukup untuk memenangkan pertempuran apabila hanya mengandalkan teorinya? Tetapi ketika seseorang menggunakan pedang, dia harus berlatih. Dia harus menggunakan pedang itu senantiasa saudara. Ketika saudara membaca firman Tuhan, firman Tuhan ini hanya sekedar teori. Tetapi saudara harus melakukan di dalam kehidupan saudara. Sehingga firman itu menjadi pedang roh di dalam kehidupan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Seluruh senjata perang itu apabila kita gunakan di dalam peperangan kehidupan kita. Kita akan tetap bersiap sedia. Kita akan tetap berdiri tegap. Dan kita pasti bisa mengalahkan pertempuran-pertempuran kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi yang harus dilakukan saudara. Selain kita ini berdiri tegap. Selain kita ini menggunakan seluruh senjata perang Allah. Yang terakhir saudara. Kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-18 bagian yang B. Efesus 6 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang berbahagia. Apabila kita hanya mengandalkan hikmat dan akal budi saja. Walaupun kita sudah berlatih sedemikian keras. Walaupun kita senantiasa mengandalkan seluruh senjata Allah itu saudara. Tetapi kalau hanya bersandarkan kekuatan sendiri. Tidak mungkin kita akan bisa bertahan sampai akhir kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan harus bersandarkan dengan doa. Dan doa yang dipenuhi oleh roh kudus. Karena dengan doa yang dipenuhi oleh roh kudus. Roh kuduslah yang memampukan kita saudara. Sehingga kita senantiasa bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebagai ayat penutupnya saudara. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-4. Ayat yang ke-4. 1 Yohanes ayat yang ke-4. Pasal yang ke-4. Ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita belajar saudara. Bagaimana kita ini supaya bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasa kekuatannya saudara. Bagaimana caranya saudara. Yang pertama adalah kita ini harus berdiri tegap dan bersiap sedia. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga kita harus penuh dengan kuasa roh kudus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Demikianlah firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin.